Intro Halo guys, balik lagi bersama gue Mohamad Taufik di Lomodev di channel kesayangan kalian Jadi kita akan melanjutkan episode sebelumnya ya Jadi kita akan membuat menu pause Terus menu ini Menu karah dan menu menang ya Jadi ada 3 menu utama Yang bakal kita taruh disini Di game ini, jadi menu pause sama menu game over atau game menang ya Jadi game over sama game menang ini sama Jadi kita jadikan satu layer aja Kalau misalnya pause nya baru kita kasih yang beda sedikit gitu Nah, oke Kita bikin menu pause dulu ya Jadi kita bikin menu pause disini Menu pause Nah, terus kita kasih ini yang bawah Jadi kita copy aja yang bawah Kita pakai yang ini ya Taruh disini menu pause Nah, disini taruh Terus kita bikin Fungsi untuk balik ke rumah sama Untuk fungsi lanjutin gamenya ya Jadi kita bikin lagi logika disini Hmm, tambahin aja Kita tambahkan text baru disini Kita taruh di layar menu pause ya Taruh disini Jadi ini kita tidak usah pakai animasi ya Tidak usah pakai animasi Kita bikin ini 50 atau 75 ya Nah, 50 atau 75 Kayak gini Terus Kita game pause Kita kasih nama Sini Kita gede kan Oh, kita gede kan jadi 0,9 deh Oke, kita tata lagi Taruh bawahnya Kita klik Klik untuk melanjutkan Melanjutkan permainan Kita kasih angka Ini Kita kasih segini Nah, begini Jadi kita bikin dia untuk Anu aja ya Untuk melanjutin permainan aja ya Terus Kita Pause Nah, terus kita tambahkan button di bawah sini lagi Nah, disini Klik Disini Untuk kembali Untuk Main menu Main menu Kita gede kan aja Oh, tambahkan button ya Tambahkan button yang ini Sama Button Button bawahnya Mana ya Nah, ini bar jawaban Kita duplikat ya Biar nanti Beda-beda dia Nah, kayak gini Nah, kayak gini Terus ini Terus kita order paling bawah Ini juga order paling bawah Ini kita kecilin lagi Nah, disini Nah, disini Terus ini kita Kita lanjutkan Tulisan gitu ya Lanjutkan Nah, gitu Jadi, kayak gini Main menu Main menu Sama lanjutkan Oke Terus kita bikin fungsinya Disini kita invisible dulu Invisible Invisible Menu Menu pause ya Menu pause Terus Di event touch Ini Di event touch Mana ya Event touch Nah, ini game mulai Nah, disini kita tambahkan Kita tambahkan juga Kondisi baru Jadi, biar Pas kita Ngetik Jawabannya Jadi, dia gak terganggu Sama layer yang di atas Jadi, kita tambahkan Kondisi baru Dimana Kondisi untuk Kedua layer Jadi, menu pause Sama notip benar Itu Di invisible Jadi, di inverse Nah, ini kayak gini juga Menu pause Nanti sama menu Yang terakhir Itu menu Menu apa ya Menu menang ya Menu Menu akhir aja Kita kasih nama Nah, ini kita kasih nama Menu akhir Menu akhir Nah, oke Jadi, is invisible Jadi, invisible Jadi, dia gak keliatan Kita taruh juga sini Di atas Menu akhirnya Menu akhirnya Ini kayak gini Nah, oke Kayak gini ya Kira-kira Terus Oke, aman Terus Kita tambahkan Fungsi Untuk button-nya Touch-nya Jadi, fungsinya ini Bisa diakses Kalau Layarnya itu Visible Jadi, layarnya itu Visible Jadi, kita bikin lagi dulu Perbandingan Di sini Layar Visible Untuk tombol Ini ya dulu ya Untuk tombol Yang ini ya dulu Jadi, kita bakal Bisa klik itu Tombol Jika Visible ya Layar is visible Jadi, tiga layar ini Tidak keliatan ya Jadi, sama Kayak yang tadi di atas Menu pause Ini kita copy aja Kalau mau Kita copy ke sini Kayak gini Jika tidak visible Semuanya Jadi, tidak keliatan Terus, kita Tambahkan touch Sistem sini Touch Touch object Terus, kita touch BTN pause Nah, terus BTN pause ini Untuk mengaktifkan Layar Visible layarnya Menu pause Ya, menu pause Nah, kayak gini Terus, kita tambahkan fungsi Kalau misalnya Baru keliatan Kelihatan baru Kedua fungsi ini Bisa dipencet Nah, itu caranya Tinggal kayak gini Add even Sama kayak gini Add even Visible layer Jika Jika menu pause Menu pause nya itu keliatan Baru kita bisa mencet Dua tombol ini Nah, kita copy aja yang ini Kita copy Terus, kita ganti Touch object objectnya Menjadi Bar jawaban dua Ya, karena yang kita pakai adalah Bar jawaban dua Dengan unique ID Yang sudah kita tentukan disini Jadi Lanjutkan nya 41 Kemain menu 40 ya Jadi, kita disini Kasih touch object Kasih Unique ID lagi Unique ID nya Bar jawaban dua ID Berarti ini yang pertama 40 Untuk lanjutkan Nah, ini Kita menu pause Jadi, invisible Terus yang ini lagi Terus yang ini lagi Untuk balik ke main menu Balik ke main menu Jadi, scriptnya belum ada ya Kita bikin nanti aja Setelah Setelah Sudah Sudah ada main menunya Baru kita buat Nah, jadi kayak gini Terus kita bikin Saat nge-touch ini Nge-touch menu pause Menu pause Kita set Game Mulainya menjadi 0 Jadi, biar timer itu gak jalan Terus disini Kita balikin lagi Jadi Jadi 1 Oke, kita coba ya Nah, kayak gini Jadi disini Jamnya jalan ya Jamnya Aduh, jamnya Waktunya jalan Kalau kita klik ini Ini salah Ini kita matikan aja Fungsi untuk Ininya Kita matikan ya Mau kita coba lagi Oke, ininya jalan Terus kita tambahkan sini Nah, ini gak bisa di klik-klik lagi ya Jadi lanjutkan Dia bakal jalan lagi Lampunya Eh, lampunya Waktunya Nah, ini main menu Nanti Kayak gitu kok ya Oke, aman ya Berarti ya untuk pause-nya Terus kita bikin sistem Untuk menu Akhirnya Jadi menu selesainya ya Kita sama Gunakan yang bawah Kita gunakan yang sama aja Terus setelah itu Kita masukin Asset-aset yang bakal kita gunakan ya Disini aku sudah punya asetnya Kalau kalian misalnya belum Kalian bisa buat aja terlebih dahulu Jadi kayak gini asetnya Jadi disini aku pakai sistem bintang ya Dimana sistem bintang ini nanti Berpengaruh dari Dari jumlah Jumlah waktu Dan jumlah Jumlah soal Dan jumlah nyawa gitu ya Nanti ya Rencananya Paling gak sih dari Dari skor aja sih Dari skor aja Dari skor aja Terus waktunya ini nanti tambahan Tambahan skor Oke, kita masukin dulu ya Kita masukin dulu Barang-barangnya Gini kesini Kita masukin Oke Jadi ini Aku kasih 75 ya 75 Biar gelap Gelap pakai banget 75 Terus kita 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 tambahkan fungsi Kita minta ini Minta Minta text ya Textnya tentu saja 99 Nah ini sini Wah pakai ini Game selesai ya Jadi game Nah ini nanti Setelah game selesai Atau game over Kamu kalah Kamu menang Nah kamu menang Misalnya kayak gini Jadi nanti kita atur situ Terus kita atur disini lagi Kita ubah Nah disini Skor kamu Skor kamu Skor kamu ya Nah ini kayak gini Skor kamu Terus di bawahnya Skornya nanti Terus disini High score Skor Skor tertinggi Aduh 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 Salah pencet Skor Skor Tertinggi Skor tertinggi Nah terus Ini Ini kita gedekan Dikgal ya Biar agak beda Oke Skor kamu Terus ini tarik lagi ke bawah Nah kayak gini Oke Kurang lebih tertinggi Kayak gini Skor kamu Skor kamu ya Terus kita masukin bintangnya Jadi bintangnya nanti ini Ada animasinya ya Jadi animasinya Nanti Nah disini Terus kita tambahkan Beavier Beavier Latune ya Buat animasinya nanti Animasinya ganti no Terus ini ganti size Ini ganti Is Outback Ganti satu titik Nah ini nanti Untuk animasinya Gini Terus buttonnya Ini buttonnya ya Kita Masukin lagi Semua jadi satu frame Terus ini kita Matikan Biar Aman Nah oke Terus ini sini Ini sini Ini sini Kita ratakan tengah ya Oke Ini ganti satu Ini ganti Oh ini Ini satu Ini dua Nah Jadi Yang ini untuk main ulang lagi Lagi nanti balik ke menu Sama ini nanti nge-share ya Atau open url gitu Nah jadi Jadi nanti logikanya Berdasarkan skor ya Berdasarkan skor Jadi Tiap 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 Sepuluh detik Atau Sepuluh detik Ini nanti skornya berapa Perbandingannya Pake ini aja Pake ini aja Sama Sama waktu Jadi Darah ini Tidak berpengaruh Soalnya Darah ini Pengaruhnya Nanti untuk di game over aja Jadi nanti skornya ini Kalo misalnya darahnya abis Tapi skornya disini Masih 500 Paling gak Dapat ya Dapat 1 bintang gitu Nah rencananya gitu sih Nah oke Ini sudah Sudah ready ya Sudah ready untuk menu akhirnya Eh belum Belum Kita tambahkan dulu Yang namanya Pin ya Jadi di Setiap ini Kita kasih pin Nah pin ini gunanya Untuk nanti animasinya Untuk animasinya Kita tambahkan juga disini Pin Pin ya Pin Terus yang ini juga Pin-pin-pin semua Yang ini juga Sudah pin Eh Kita pin-kan lagi Tambahkan pin Oke Udah Jadi yang bakal Kita animasikan Itu adalah ininya Tambahkan light twin Terus Kita bikinkan disini Posisinya no Disini kasih position Kasih is out Back Dengan durasi Satu detik ya Oke Kita lanjut ke Sistem Untuk menu akhirnya Disini menu akhirnya itu Pakai logikanya Agak panjang Jadi kita pakai Perbandingan data score ya Jadi data score ya Itu buat munculin Bintangnya ini Munculin bintangnya ini Nah gitu Tapi sebelum Sebelum kita Mulai disini Kita harus Nge-pin Nge-pin Apa ya Nge-pin Posisi dari Dari ini Dari Dari benda-benda ini Jadi Misalnya gini nih Jadi posisi ini Dia tetap Tetap sama Untuk dianimasikannya nanti Nah Itu Pakai Fungsi yang namanya Pin Jadi kita bikin Function baru Pin Pin posisi Akhir Oke Terus kita Pin-pin benda-bendanya Jadi yang kita Kita Bendanya kita Pinkan itu Banyak Yang pertama Benda ini ya Ini Terus ini Terus ini Splatponnya Sama Button-buttonnya ini Jadi Yang kita Pinkan Itu yang pertama Adalah Bar jawaban 2 Eh Lain-lain Nah ini menu Button-nya ini Kita Pin kan Pin to object Pin to object-nya Yang layer ini ya Jadi belum Kuganti namanya nih Jadi nanti kita Ganti aja namanya Kita ganti aja namanya Ini button BTN Akhir ya BTN akhir Terus ini bintang Bintang Terus ini Container Container Akhir Nah kayak gitu Oke BTN akhirnya Terus kita tambahkan lagi Bintangnya Bintang Terus Yang ini ya Yang ini Spreadphone-nya Pake Unique ID Jangan lupa Kalau misalnya Kamu pake Gak pake Unique ID Atau langsung kayak gini Dia bakalan Bakalan Apa ya Bakalan terpengaruh sama Yang lainnya Soalnya yang lainnya itu Sama Yang lainnya itu Sama dia Waduh Yang ini salah nih Soalnya BTN akhirnya Ganti dengan bintang Unique ID Unique ID Spreadphone ID ID 45 Jadi Apa aja ya 45 45 46 47 45 Sampai 49 Oke Nah Unique ID Nah Unique ID Sini Pin Pin to object Pin objectnya Adalah Container akhir Oke 45 Sampai 49 Tadi ya 45 46 47 48 49 Nah oke Udah aman Terus lah Itu selesai semua Kita Ubah Posisinya ini Posisi dari Containernya ini Jadi Jadi Posisi Yang disini Nah Posisi 621 Ya 621 Sedangkan Normalnya itu 6 604 Kita set dulu Containernya Container akhir Set Y Min 600 Oke Ini posisi Posisi akhir Pinnya ya Pin posisi akhir Terus kita bikin Animasinya Bikin animasinya Yaitu Add event Akhir Animasinya Animation Oke Terus Habis pin Akhir Akhir Kita Targetnya Ini Kita target Star dulu Star ya Star 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 Terus Target Container Target Set Target X Self Titik X Untuk Y Tadi 600 600 620 621 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 Setelah itu Kita panggil Animasi Untuk Bintangnya Jadi Bener Kita Oh yeah Betul Jadi Animasi Akhir Animasi Nah disini Kita panggil lagi Animasi 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 Kalah Sama Animasi Menang Animasi Menang Kita bikin Yang animasi Menang Dulu Oke Animasi Menang Itu Pertama Kita panggil Containernya Berarti Kita Call Call animation Call function Akhir animation Nah terus Disini ya Disini ya Kita taruh Bawas ini Kita Pencet Blank Baru Terus Kita ubah Tulisannya ini Kalau menang Jadi Kamu menang Jadi Unique ID 45 Kamu menang Jadi gitu Kita ubah Spreadphonenya ID Yang 45 Kita set Text Kamu menang Kamu menang Nah Kayak ini Oke Nah Akhir animation Terus Setelah itu Kita bikin lagi Event Nah disini Kita kasih White 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 Satu Detik Kita kasih White Satu Detik Nah Setelah itu Kita tambahkan lagi Sub-event Di bawah sini Jika Nah disini Jikanya Jika 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 Skor Nah ini kita Jika Skor Jika Skor Mana Skor Jika Skor Sama Dengan Lebih Besar Atau Sama Dengan Seribu Berarti Ini bisa Jawab Semua Bisa Jawab Semua Bisa Jawab Semua Maka Nah Disini Berarti Kita Animasikan Untuk Bintang Yang Bintang Yang Ini Jadi Pas Kita Panggil Akhir Animation Kita Ubah Dulu Star Ini Menjadi Size Menjadi 0 0 Semua 0 0 Semua 0 Semua Jangan Lupa Jadi Biar Biar Dia Ini Apa Ya Nanti Itu Biar Nggak Ngebuk Untuk Lihatannya Nah Nah Terus Setelah Itu Buat Satu Detik Jika Skor Ini Pertama Ini 50 52 51 Berarti Pertama Ini 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 Ya Oke Terus Kita Bikin Jika Skornya Ini Pertama Kita Bikin Unique ID Sama Dengan Yang Ini Dulu Jadi 50 Jadi Jika Ini Kita Start Target Target Terus Bintang Target Target Lebarnya Sama Kan Pos Ini 167 167 Terus Wah Lagi Ngesep Terus Tingginya 174 Nah Gini Ini Yang Bintang Pertama Terus Kita Kasih White Lagi Jedak Jedanya 0,5 Detik Untuk Bintang Yang Kedua Eh Ini 50 Pak 50 Oh Jedanya Jedanya Di atas Ini Jedanya Di atas Nah Gini 51 Ini 52 52 Jadi Ini Delanya Satu detik Dicoba Ya Dulu Dosa Nanti Dulu Dicobanya Jadi Ini Delanya Gini 52 52 50 51 52 Oke Nah Ini Kita Bikin Data Skor Nya Itu Kurang Dari Kita Bikin Kayak Apa Ya Kurang Dari 750 Jadi Cuma Dua Bintang Oh Lebih Besar Lebih Besar 750 Terus Ini Lebih Besar Dipada 500 Bintang 1 Doang Nah Ini Pokoknya Gitulah Ini Masih Menang Ini Masih Kalahnya Kita Kasih Gini Kita Eh Kita Popian Dua Ini Nah Udah Udah Gitu Aja Kamu Kalah Kamu Kalah Pakai Bintang Gak Ya Dosa Aja Kalo Kalo Kalah Dosa Pake Bintang Nah Terus Kita Atur Skornya Skornya Yang Ini Kita Atur Jadi Unique ID 47 Sama 49 Nah Disini 47 47 47 Kita Atur Aduh Kita Atur Dengan Skor Data Skor Ya Data Skor Terus 49 Dengan Web Storage Jadi Web Storage Nah Ini Web Storage Web Storage Local Value Skor Jadi Ini Untuk High Skornya Ya Nah Gitu Nah Terus Untuk Tarongnya Di sini Di fungsi Menang Di fungsi Menang Dulu Nah Ini Pake Permandingan Lagi If Disini Kita Compare Pake Ini aja Pake System Compare To Variable Int Dulu Jadi Biar datanya Itu Int Integer Data Score If Data Score Lebih Besar Atau Sama Dengan Int Web Storage Web Storage Local Value Add Score Maka Nah Ini Ya Maka Disini Hasilnya Set Web Storage Set Local Value Score Dengan Data Yang Dapat Dari Data Score Nah Kayak Gitu Lalu Dia Ngeset Kesini Nah Ini Sama Kita Copy Juga Yang Kita Copy Juga Di Sini Di Bawah Yang Ini Under Bawah ت Bawah ry Gbawah